Pendekar cacat jilid 19. Berubah hebat air muka Ji Kau Chu. Kalau begitu pembicaraanmu dengan Chong Kau Chu serta segala macam rahasia kita telah diketahui oleh Jian Chiat Su Seng tentang masalah itu, kita baru bisa menganalisanya setelah tahu bagaimana cerita Ji Kau Chu sampai menemukan jejak Jian Chiat Su Seng, Ji Kau Chu tertawa dingin. Sam Kau Chu mengapa kau tidak berterus terang saja mengatakan bahwa aku pun turut terkecoh oleh kehadiran Jian Chiat Su Seng sehingga gerak-geriknya tidak ku ketahui sama sekali tidak berani, aku tak berani berpendapat demikian. Sam Kau Chu, apakah kau mengetahui tempat tinggal Jian Chiat Su Seng tiba-tiba Ji Kau Chu menegur dengan suara dingin menyeramkan. Kamar nomor 36 Hong Tok Chiu Lao Dalam tiga hari, Sam Kau Chu harus berhasil membunuh Jian Chiat Su Seng dengan care apapun, Chong Kau Chu telah berpesan, sementara kita tak akan membunuh Jian Chiat Su Seng, Ji Kau Chu segera menarik muka mendengar perkataan itu, katanya kemudian, kalau begitu segera ku bicarakan masalah ini dengan Chong Kau Chu, mungkin saja dia mau berubah pikiran. Selesai berkata dia lantas meluncur turun dari atas wubungan rumah dan langsung menuju ke gedung kecil tadi, Sam Kau Chu mengikut di belakangnya. Mendadak Ji Kau Chu berpaling seraya berkata, Long Jit Seng telah melarikan diri, harap Sam Kau Chu segera mengirim orang mengejarnya, bila gagal membekuknya hidup-hidup, mati pun tak apalah, harap Ji Kau Chu mengutus orang untuk membantuku, sahut Sam Kau Chu cepat. Sementara itu enam orang berjubah hijau telah bermunculan dari balik gedung. Mendadak Ji Kau Chu berseru kepada seorang berjubah hijau yang gemuk pendek. Ang Teng Siu, lekas bawa tiga orang dan bersama Sam Kau Chu pergi mengejar Long Jit Seng. Baik jawab orang gemuk pendek itu dengan sikap hormat. Dengan cepatnya dia telah memilih tiga orang rekan untuk mendampinginya, lalu sambil berjalan ke depan Sam Kau Chu dia berkata dengan lantai YIG, Ang Teng Siu siap menerima komando Sam Kau Chu tak usah banyak bicara, ayo kita berangkat, seru Sam Kau Chu. Kelima orang jago lihaiput GWA Chin Kau itu dengan cepat berangkat meninggalkan gedung itu mengejar Long Jit Seng. Long Jit Seng keluar dari gedung dengan kecepatan luar biasa, ia kabur secepatnya meninggalkan tempat itu. Long Jit Seng mengerti, bila orang-orang put GWA Chin Kau telah berhasil membunuh orang yang membantunya, dengan cepat mereka akan mengejarnya kemari, maka dia memilih daerah yang sepi di barat kota untuk menyelamatkan diri. Sesudah menempuh perjalanan setengah jam dengan kecepatan tinggi, sampailah dia di tanah kuburan di sebelah barat kota, di situlah Long Jit Seng baru menghentikan perjalanannya. Suasana di kompleks pekuburan itu hening, sepi dan mengerikan. Batu-batu nisan yang terbengkalai porak-poranda menjadikan sekeliling sana sebagai tempat persembunyian yang paling ideal. Dengan langkah mantap Long Jit Seng langsung menerobos masuk ke dalam kompleks tanah kuburan itu. Mendadak dari atas sebuah batu nisan Long Jit Seng menyaksikan munculnya sesosok bayangan orang. Long Jit Seng terperanjat, cepat ia mendongakan kepala. Orang itu berperawakan jangkung dengan wajah cakap, termasuk seorang pemuda yang bermata tajam. Sebilah pedang terseleng di pinggangnya, sementara lengan baju kanannya nampak kosong, mengikuti hembusan angin malam, ujung baju itu bergoyang tiada hentinya. Waktu itu dia sedang memandang ke wajahnya dengan senyum di kulum. Seandainya tiada senyumannya yang ramah, miscaya Long Jit Seng akan menyangka dia sebagai setan gentayangan di tanah kuburan itu. Dengan terkesiap dan jantung berdebar keras Long Jit Seng menegur, kau ini sebetulnya manusia atau setan manusia, sahut Bong Tian Gak sambil tersenyum. Kalau begitu kau ini musuh atau sahabat musuh atau sahabat tergantung pada keputusanmu. Paras muka Long Jit Seng berubah hebat, tanyanya lagi dengan gemetar, jadi kau adalah anggota Put Gwa Chin Kau tidak? Aku bukan anggota Put Gwa Chin Kau. Rupanya He Ki Tsu Chu menjadi ketakutan setengah mati karena mengira Bong Tian Gak adalah anak buah Put Gwa Chin Kau. Hatinya baru merasa lega setelah mengetahui dogaannya meleset. Sambil menghela nafas pelan-pelan dia bertanya, ada urusan apa kau menghadang jalan pergi ku Bong Tian Gak tersenyum. Baru saja aku mendirikan sebuah perkumpulan baru dan sekarang sedang mencari umat persilatan yang bisa diterima sebagai anggota baru perkumpulan. Aku tertarik denganmu, tergerak hati Long Jit Seng mendengar tawaran itu, segera tanyanya, apa nama perkumpulan itu? Siapa pemimpinnya Tiong Yang Hwe? Akulah huacunya, mendadak Long Jit Seng tertawa terbahak-bahak, hahaha, kau tahu siapakah aku Long Jit Seng dari Lautan Timur, seorang tokoh persilatan mahir banyak ilmu, ah, jadi engkau yang membantu meloloskan diriku tadi Long Jit Seng terkejut. Kembali Bong Tian Gak tersenyum. Aku tak ingin melihat kau terbunuh atau diperalat Ji Kau Chu, hahaha, mengapa tidak kau katakan bahwa kau tak ingin melihat harta karun Raja Muda Mo Le Chinong terjatuh ke tangan orang-orang Put Gwe A Chin Kau Lang Jit Seng tergelak makin keras. Tiba-tiba Bong Tian Gak menarik muka, kemudian berkata, orang-orang Put Gwe A Chin Kau tak akan melepas. Dirimu begitu saja, orang yang menurunkan perintah membunuh atas dirimu adalah Ji Kau Chu. Padahal jagoan berilmu tinggi seperti Ji Kau Chu banyak terdapat dalam Put Gwe A Chin Kau, sedang anak buahmu. Adakah jagoan dari He Kitu yang memiliki kepandayan untuk menandingi Ji Kau Chu? Perkataanmu memang benar, Long Jit Seng tertawa, tapi sayang, biarpun aku bergabung dengan perkumpulan kalian pun sulit rasanya untuk meloloskan diri dari kematian, mencorong sinar tajam dari Metubong Tian Gak, ujarnya dengan suaranya ring, biarpun Tiong Yang Hwe belum berkekuatan untuk melawan kekuasaan Put Gwe A Chin Kau, namun aku yakin masih sanggup melindungi keselamatan jiwamu, engkau kah Jian Chiat Su Seng yang belakangan ini termasuh namanya dalam bulim betul, Bong Tian Gak tertawa, aku memang seorang cacat, tiba-tiba Long Jit Seng berkata lagi, sepanjang hidupku, aku hanya tahu menurunkan perintah dan memerintah orang lain. Belum pernah ku peroleh perintah orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Oleh sebab itu, aku ingin melihat dahulu kepandayanmu, Bong Tian Gak tertawa. Bila kau bersedia menggabungkan diri dengan Tiong Yang Hwa, berarti kau adalah kunsu, juru pikir, Tiong Yang Hwe, hal ini sama artinya kau hanya memberi perintah kepada orang lain dan bukan orang lain yang memberi perintah kepadamu, Long Jit Seng tertawa terbahak-bahak. Kau adalah ketua Tiong Yang Hwe, berarti seorang kunsu masih tetap di bawah tingkatan seorang hwe cu bukan Long Kunsu, Bong Tian Gak tertawa, kau ingin mencoba keistimewaanku. Boleh saja, cuma dibanding kecerdasan otak dan akal muslihatmu, aku mengaku kalah darimu. Long Jit Seng tertawa nyaring. Soal mengatur siasat dan menyiapkan tipu muslihat, tentu saja bidang itu merupakan pekerjaan seorang kunsu. Sedangkan sebagai ketua, syarat yang dibutuhkan selain ilmu silat yang tinggi dia mesti memiliki budi pekerti yang baik. Sebab biarpun ilmu silat seseorang sangat tinggi, bila dia tidak memiliki kemampuan seorang pemimpin dan kebajikan serta budi pekerti yang baik, jadinya sebuah perkumpulan yang kaku, sebuah perkumpulan tanpa nyawa, biasanya perkumpulan semacam ini tak pernah bisa menggetarkan dunia persilatan, aku mempunyai semacam kemampuan untuk menilai orang dari wajah seseorang dan aku mengerti kau memang memiliki budi pekerti serta kewibawaan sebagai seorang pemimpin. Yang belum ku ketahui sekarang adalah kepandayan hebat yang kau miliki, dengan care apa kunsu hendak mencoba kepandayan silat ku tanya Bong Tian Gak sambil tersenyum. Long Jitseng tertawa terbahak-bahak. Sesungguhnya bidang ilmu silat tak perlu dicoba lagi, sebab dengan nama besar Jian Chiat Su Seng, rasanya sudah lebih dari cukup untuk mengetarkan seluruh dunia persilatan, sungguh tak kusangka begitu cepat Long Jitseng bersedia menggabungkan diri dengan Tiong Yang Hwe, kejadian ini sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi Bong Tian Gak, pemuda itu berseru dengan nada terharu. Long Jitseng membenahi pakaiannya, lalu maju ke hadapan Bong Tian Gak dengan hormat, dia membungkukan badan menjura sambil berkata nyaring, Hwe Chu di atas, Long Jitseng memberi salam atas kebesaran Hwe Chu. Buru-buru Bong Tian Gak membangunkan Long Jitseng sambil menyahut, Long Kun Su tak usah banyak adat, belum habis dia berbicara, tiba-tiba Bong Tian Gak merasakan urat nadi pada pergelangan tangan kirinya dicengkeram orang, dengan lima jari tangannya yang kuat. Pada saat bersamaan, telapak tangan kiri Long Jitseng disodokan ke muka. Mimpi pun Bong Tian Gak tak menyangka Long Jitseng bakal melancarkan serangan dengan keras sedemikian kejinya. Perlu diketahui, urat nadi pergelangan tangan merupakan salah satu dari tiga tempat mematikan di tubuh manusia, begitu urat nadi dicengkeram orang, betapapun besarnya kekuatan tidak mungkin bisa dikerahkan lagi. Masih mendimbagi mereka yang bertangan utuh, Bong Tian Gak hanya berlengan tunggal, bagaimana mungkin dia bisa meloloskan diri? Itulah sebabnya serangan Long Jitseng benar-benar merupakan sergapan maut yang kejam dan tak berperi kemanusiaan. Bong Tian Gak tidak tahu bagaimana care untuk menghindarkan diri ataupun berbuat sesuatu, namun dia tetap berdiri tegak dengan senyum di kulum, dengan dada dibusungkan dia menyambut datangnya sergapan Long Jitseng itu. Belum, Pukulan dasyat Long Jitseng menghajar telak di atas dada Bong Tian Gak. Dengan cepat Long Jitseng merasakan telapak tangan kirinya sakit panas dan pedas, seolah-olah baru saja menghantam sepotong lempengan besi baja. Pada saat itulah Bong Tian Gak memutar pergelangan tangan kirinya dengan leluasa, seakan-akan pergelangan. Tangannya terdiri dari kapas yang lunak, tahu-tahu saja sudah terlepas dari cengkeraman baja kelima jari tangan kanannya. Long Jitseng tertegun, mimpi pun dia tak menyangka ilmu silat Bong Tian Gak telah mencapai tingkatan begitu hebat. Sambil tersenyum Bong Tian Gak berkata, Tepumus lihat Long Kun Su benar-benar hebat, jika caramu ini digunakan untuk mencoba kepandayan orang, memang sulit bagi orang lain untuk menghindar. Long Jitseng menghela nafas panjang, Hwe Chu memang pantas disebut seorang tai inghiyong. Bukan cuma berkepandayan silat tinggi, Hwe Chu pun welas asih dan bijaksana, sesungguhnya barusan aku berniat jahat dengan niat menghabisinya Wah Hwe Chu dalam sekali pukulan. Sedangkan Hwe Chu pun sudah dapat merabah niat jahat diriku, namun kenyataankah sama sekali tidak mengungkapnya, A.I. Atas kejadian ini Long Jitseng sungguh merasa menyesal, aku tidak pantas menjadi anggota Tiong Yang Hwe. Beberapa patah kata Long Jitseng itu diucapkan dengan tulus hati dan sejujurnya. Bong Tian Gak pada dasarnya memang pemuda yang berjiwa besar, sungguh ia dibuat sangat terharu oleh kejadian itu. Akhirnya sambil tersenyum Bong Tian Gak berkata, kata Nabi Besar, tiada orang yang luput dari kesalahan. Asal kau bersedia bertobat, dosa apapun bisa dimaafkan. Tiong Yang Hwe sangat membutuhkan orang-orang berbakat seperti He Ki Tuchu, berkilat mece Long Jitseng, segera ujarnya dengan suara lantang, sekarang dan detik ini juga Long Jitseng bergabung dengan Tiong Yang Hwe, selama hidup aku bersumpah akan setia sampai mati kepada Hwe Cu dan selalu mendampingimu, bila suatu hari aku melanggar sumpah, diartian menjatuhkan hukuman berat kepadaku dan mati dengan hulu hati tertembus pedang, selesai mengucapkan sumpah, Long Jitseng segera menjatuhkan diri berlutut dan menyembah tiga kali ke arah langit. Long Sian Seng, kesetiaan dan ketulusan hatimu mengharukan hatiku, kata Bong Tiong Gak kemudian. Air mati jatuh berlinang membasahi wajah pemuda itu, dengan cepat dia membimbing bangun Long Jitseng yang masih berlutut, kemudian pelan-pelan ujarnya, Long Sian Seng, mari kita pulang Hwe Cu tinggal di mana rumah penginapan Hang Tuk Jiulau, tempat itu tak boleh didiami lagi, ehm, ucapanmu memang benar, Bong Tiong Gak mengangguk, entah bagaimanakah pendapat Sian Seng lebih kurang tiga kali di luar kota terlarang terdapat kuil Hong Kong si, Hong Tiong kuil itu Hong Kong Hwe Sio adalah sahabat karibku, bila Hwe Cu tidak keberatan lebih baik markas Tiong yang Hwe dipindahkan saja untuk sementara waktu ke situ, Bong Tiong Gak termenung beberapa saat, kemudian sahutnya, kuil Hong Kong si pasti merupakan kompleks kaum ibadah, rasanya kurang pantas bagi kita orang-orang kasar dunia perselatan untuk mengganggu ketenangannya, Long Jitseng tersenyum. Di dalam kuil Hong Kong si hanya berdiam Hang Kong Hwe Sio serta kedua muridnya saja, tukasnya. Dalam kuil yang begitu luas hanya didiami mereka bertiga Bong Tiong Gak heran. Long Jitseng manggut-manggut sambil tertawa. Hong Kong Hwe Sio adalah seorang ruwata aneh, belum pernah ada seorang Hwe Sio pun yang cocok hidup bersamanya, maka itulah kuil Hong Kong si tak pernah menerima anggota baru, apakah dia akan setuju bila kita menempati kuilnya? Tanya pemuda itu sambil berkerut kening. Long Jitseng tertawa. Dalam satu tahun ada 365 hari, boleh dibilang sepanjang hari Hong Kong Hwe Sio dan kedua orang muridnya hidup mengasingkan diri dalam sebuah kamar gelap tak tembus cahaya, biar langit ambruk atau permukaan tanah merekah mereka bertiga tak bakal meninggalkan kamarnya. Oleh sebab itu kita tak usah meminjam kepada mereka, kita secara langsung pindah saja ke situ, makin mendengar, Bong Tian Gak semakin terkejut, tanyanya kemudian, apakah mereka tidak bersantap rangsum yang disimpan dalam kamar membukit, sepanjang tahun mereka tidak nakal kekurangan rangsum atau air, a.i. Kere hidup mengasingkan diri Hong Kong Hwe Sio ini benar-titik benar mengagumkan, tanpa terasa Bong Tian Gak menghela nafas. Hwe Cu, kalau begitu kita putuskan demikian saja, kata Long Jitseng kemudian, besok sebelum senja tiba, kita semua pindah ke kuil Hong Kong si, kini Long Sian Seng adalah kunsu tiong yang Hwe, tentu saja segala sesuatunya akan berjalan menurut perkataanmu, Bong Tian Gak tertawa. Long Jitseng tertawa terbahak-bahak, hahaha, Hwe Cu begitu percaya menyerahkan beban berat itu kepadaku, mungkin aku tak bisa memikul tanggung jawab ini, mendadak paras Bong Tian Gak berubah, serunya cepat, SSSTT, ada orang datang, bisa jadi mereka adalah anggota POTGWA Chin Kau, baru selesai dia berkata, empat sosok bayangan orang telah menerobos masuk ke dalam kompleks tanah kuburan itu. Jelas orang-orang itu sudah mengetahui jejak Bong Tian Gak maupun Long Jitseng, maka tanpa berhenti mereka langsung menuju ke arah mereka berada. Bong Tian Gak diam-diam terkejut, pikirnya, heran, mengapa para pendatang segera mengetahui lokasi kami secara tepat belum habis ingatan itu melintas, keempat sosok bayangan orang itu sudah berhenti di hadapan mereka. Mereka berempat adalah orang berjubah panjang hijau, sebilah pedang tersoreng di pinggang masing-masing, sebagai pemimpin adalah seorang pemuda gemuk pendek berkulit putih. Sementara itu orang gemuk pendek itu tampak tertegun juga setelah bertemu Bong Tian Gak serta Long Jitseng. Berkilat sepasang metu Bong Tian Gak, dia merasa orang gemuk pendek itu seakan-akan pernah bersuah di suatu tempat, paras mukanya sangat dikenal, setelah tertegun sejenak, berbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya. Hehehe, tampaknya kehadiran kalian berempat bermaksud untuk membekuk diriku jengek Long Jitseng sambil tertawa dingin. Salah seorang menengok sekejap ke arah pemuda gemuk pendek itu, lalu berkata, Komandan Regu Ang, orang inilah Heki 7 Long Jitseng mendadak Bong Tian gak berseru tertahan, lalu pikirnya, Ang Teng Siu. Kalau begitu dia adalah orang kepercayaan taikun, tiga tahun berselang di suatu perkampungan petani, Ang Teng Siu dan seorang dayang taikun telah bekerja sama membunuh seorang pembantu ji kaucu, waktu itu Ang Teng Siu pernah memberi pertanyaan kepada Bong Tian Gak bahwa taikun adalah majikannya. Sementara itu Ang Teng Siu telah berseru dengan suara dalam, bunuh mereka semua begitu perintah diberikan, ketiga orang berjubah panjang itu sering tak melolos pedangnya sambil berjalan mendekat. Berhenti bentak Bong Tian Gak dengan suara dalam. Di tengah bentakan, Bong Tian Gak melompat ke muka dan menghadang di hadapan Long Jitseng. Tiga bilah pedang panjang ketiga orang itu sering tak menusuk tubuh Bong Tian Gak dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Bong Tian Gak tertawa dingin, tubuhnya selimcah ikan melejit lewat di antara celah-celah ketiga pedang itu, kemudian telapak tangan kirinya diayunkan ke muka dan, dua kali dengusan tertahan bergema. Kedua orang berjubah hijau itu masing-masing terhajar dadanya oleh serangan Bong Tian Gak sehingga terdorong mundur sejauh tiga-empat langkah, pedang mereka terlilit oleh lengan baju kanan Bong Tian Gak yang kosong sehingga sebilah di antaranya mencelat ke udara. Dalam satu gebrakan saja Bong Tian Gak berhasil menaklukan ketiga orang berjubah hijau itu, kesempurnaan ilmu silat orang ini segera menggetarkan hati semua orang. Untung saja Bong Tian Gak masih punya belas kasihan dengan meringankan tenaga serangannya, coba tidak, bisa jadi ketiga orang berjubah hijau itu akan tewas. Berubah hebat paras Ang Teng Siu, dengan cepat ia menyerbu ke muka, sebuah pukulan dilontarkan ke arah Bong Tian Gak dengan kecepatan luar biasa. Bong Tian Gak menggeser langkah kakinya ke samping, tahu-tahu tubuhnya sudah beralih ke samping, setelah itu bentaknya, tahan apalagi yang hendak kau ucapkan tanya Ang Teng Siu dengan wajah tertegun. Bukankah kau si Ang bernama Teng Siu Tegur Bong Tian Gak sambil menarik muka? Betul jawab Pang, Teng Siu terkejut, dari mana kau bisa tahu namaku? Siapa pula kau sambil tertawa dingin Long Jik Seng segera menimrung, ketua Tiong yang HWE. Jian Cihat Su Seng mendengar nama itu, air muka Ang Teng Siu berubah hebat, serunya kemudian, sudah lama ku dengar nama besarmu, apakah kau kenal diriku? Apakah Hang Heng mendapat perintah untuk menangkap He Kito Chu kembali? Bong Tian Gak bertanya dengan suara dalam. Ang Teng Siu termenung sambil berpikir sejenak, kemudian baru menjawab, dengan kehadiran saudara, bagaimana mungkin kami bisa melakukan penangkapan terhadap To Chu kalau memang begitu, cepat kalian berempat mengundurkan diri dari sini. Sebelum Ang Teng Siu sempat menjawab, mendadak dari balik kompleks tanah kuburan yang amat luas itu berkumandang suara seseorang dengan suara merdu. Jian Cihat Su Seng, kalian sudah terkepung, seruan ini sungguh mengejutkan Bong Tian Gak, dia tak pernah mengira di kompleks tanah kuburan itu pun sudah tersembunyi musuh yang siap menyerang. Dengan cepat Long Jit Seng berpaling. Dari balik nisan yang porak-poranda dan menyeramkan itu, sekejap metel, telah bermunculan 20 sosok bayangan orang berbaju merah, mereka semua berdiri di depan nisan kuburan. Memandang dari kejauhan, yang terlihat hanya sorot meti mereka yang hijau berkilat seperti apti setan. Dari posisi mereka berada, Bong Tian Gak dan Long Jit Seng memang benar-benar sudah terkepung. Apakah Jihubun Cu Hiat Kiam Bun yang berada di situ Bong Tian Gak segera menegurnya ring? Yang berdiri paling dekat dengan Bong Tian Gak adalah seorang perempuan berkerudung merah, dia segera menjawab dengan merdu, Betul, memang aku, Jihubun Cu, dengarkan baik-baik, seru Bong Tian Gak dengan suara lantang, aku orang Shibong tak ingin mempunyai perselisihan dengan pihak Hiat Kiam Bun, bila Jihubun Cu adalah orang pintar, harapkah segera mengundurkan diri dari sini mundur? Boleh saja, sahut Jihubun Cu Hiat Kiam Bun sambil tertawa seram. Asal kau tinggalkan Long Jit Seng di sini, mendengar ucapan itu, tiba-tiba Long Jit Seng terbahak-bahak. Hahaha, aku orang Shibong sudah tua dan tak bertenaga, bila nona menginginkan aku, aku tak berani menerima yang kami inginkan adalah harta karun mole Chingong, kata Jihubun Cu Hiat Kiam Bun dengan suara dingin, asal kau haki cucu bersedia bekerjasama, Hiat Kiam Bun tak makal melupakan jasamu itu. Mana, mana, heki cucu tertawa, sayang sekali Hiat Kiam Bun datang terlambat, sebab aku sudah bergabung dengan perkumpulan Tiong yang HWE, soal itu aku bisa membicarakan dengan Hwe Cu kalian, sebagai orang pintar, Bong Tian Gak segera dapat merabah duduknya persoalan mendengar pembicaraan itu, agaknya pihak Hiat Kiam Bun juga sudah mengetahui tentang rahasia harta karun milik Raja Muda Mole Chingong itu dan agaknya Lang Jit Seng juga telah membicarakan syaratnya dengan pihak Hiat Kiam Bun. Maka setelah tertawa dingin, Bong Tian Gak berkata, kira menyerobot yang dilakukan Hiat Kiam Bun tak bisa diterima kami, biarpun ilmu silat Jian Chiat Su Seng tiada tandingan, namun jangan harap bisa menandingi kerjasama tiga orang penjaga berbaju merah kami. Tempo hari ketika masih berada di rumah penginapan, tentunya kau sudah pernah merasakan kelihayan penjaga berbaju merah bukan? Jadi aku tak usah memperkenalkan lagi, dengan sorot metu, Tajam Bong Tian Gak memandangnya lekat-lekat, lamat-lamat dia dapat melihat di belakang Jihubun Chuhiat Kiam Bun tiga pasang metu yang menggidikan sedang mengawasi dirinya dengan sorot metu hijau menyeramkan. Penjaga berbaju merah memang merupakan Al-Kojo-Al-Kojo andalan Hiat Kiam Bun. Kalau di dalam pertarungan kemarin Bong Tian Gak masih punya keyakinan, maka sekarang dia sama sekali tidak berkeyakinan untuk bisa menandingi ketiga Al-Kojo itu. Melihat pemuda itu bungkam dan sampai lama belum menjawab, Jihubun Chuh berkata lagi sambil tertawa, di bawah pimpinanmu, Aku percaya dalam waktu singkat Tiong Yang Ho bisa tampil sebagai suatu perkumpulan besar dalam Bulim, sebagai seorang Tai Ing Hiong, Tai Ho Hiat, dia mesti seorang yang tahu gelagat dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Jian Chiat Su Seng masih bisa mencari kedudukan besar di kemudian hari, kali ini kau mesti menerima dulu keadaan, Bong Tian Gak mendongkol bercampur geli, dia lantas berkata, Aku benar-benar berhasrat menyaksikan raut wajahmu, ingin kulihat bibir macam apakah yang kau miliki sehingga begitu pandai bicara, asal kau bersedia melepaskan heki tuju, aku pun bersedia memperlihatkan wajah asliku, aku tahu wajahmu sangat jelek, karenanya aku tak ingin melihatnya lagi, tukas Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Ternyata perkataan itu membuat Ji Hu Bun Chu Hiat Kiambun terbungkam, sampai lama sekali dia tak bicara lagi. Untuk beberapa saat suasana di sekeliling tempat itu menjadi sunyi senyap, tegang dan mengerikan. Ang Teng Siu dan ketiga orang berbaju hijau berdiri di tempat semula, mereka juga membungkam. Mendadak terdengar Ji Hu Bun Chu berkata, Ang Teng Siu, kau sudah berhasil menemukan Bun Chu mimpi pun Bong Tian Gak tak mengira kalau Ang Teng Siu pun berkomplot dengan pihak Hiat Kiambun, berarti kedatangan Ang Teng Siu berempat ke situ tadi bukan sungguh-sungguh hendak mencari Long Jit Seng, melainkan, sebelum kejadian Ang Teng Siu memang sudah punya janji dengan pihak Hiat Kiambun. Dengan sikap menghormat, sahut Ang Teng Siu, lapor Ji Hu Bun Chu, jejak Bun Chu sudah kami ketahui dengan jelas, cuma saat ini bukan saatnya untuk bicara, maaf kalau aku tak bisa memberi laporan sekarang, mendadak Bong Tian Gak tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya lantang, Ji Hu Bun Chu, untuk menyusupkan Ang Teng Siu ke dalam put GWA Chin kau memang bukan suatu pekerjaan gampang, bisa jadi banyak tenaga dan pikiran telah digunakan. Malam ini, bila aku bisa lolos dari pengejaran kalian dan kulaporkan kejadian ini kepada pihak put GWA Chin kau, dapat dipastikan Ang Teng Siu tak bisa melanjutkan pekerjaannya menyusup ke dalam tubuh put GWA Chin kau, hektometer, tampaknya reaksi pikiranmu benar-benar cepat jengek Ji Hu Bun Chu dingin. Bong Tian Gak tertawa. Mana, mana, ikan dan telapak beruang tak mungkin bisa diperoleh bersama-sama, Ji Hu Bun Chu, kau jangan kelewat tamak. Tiba-tiba Ji Hu Bun Chu hiat kiam bun menghela nafas, lalu berkata, Jan Chiat Su Seng, silakan bawa Heki Tsu Chu meninggalkan tempat ini. Terima kasih atas kemurahan hati Ji Hu Bun Chu selesai berkata, pemuda itu berpaling ke arah Long Jit Seng dan berkata lebih lanjut, Long Sian Seng, mari kita pergi tapi baru saja Bong Tian Gak berjalan dua langkah, mendadak dia berpaling lagi sambil bertanya kepada Ang Teng Siu, Ang Teng Siu, masih kenal padaku Ang Teng Siu tertegun, lalu mengjeleng kepala. Kita baru bersua untuk pertama kali ini, bagaimana mungkin bisa kenal dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh Bong Tian Gak berkata, kita pernah bertemu walau Wang Heng belum ingat. Siapa tahu dengan Ji Hu Bun Chu kalian pun merupakan sahabat lama. Waktunya memang sudah lama sehingga tidak ingat lagi, habis berkata dia lantas beranjak pergi. Long Jit Seng mengikut di belakang Bong Tian Gak dengan mulut membungkam, setelah menempuh perjalanan beberapa saat Long Jit Seng berkata, Hwe Chu benar-benar seorang naga sakti di antara manusia, sungguh tak nyana Ji Hu Bun Chu Hiap Kiam Bun yang paling sukar dihadapi pun bersedia memberi muka padamu. Bong Tian Gak menghela nafas, A.I, Ji Hu Bun Chu membiarkan kita pergi dengan selamat lantaran jejak Bun Chu mereka dipandang jauh lebih berharga dari apapun. A.I, semoga mereka bisa menemukan Bun Chu-nya, siapa Bun Chu mereka tanya Long Jit Seng tercengang. Sekali lagi Bong Tian Gak menghela nafas, bila dugaanku tak salah, bisa jadi Bun Chu Hiap Kiam Bun adalah Si Hun Moli, Long Jit Seng terkejut. Maksud Hwe Chu, Si Hun Moli adalah Bun Chu Hiap Kiam Bun untuk kesekian kalinya Bong Tian Gak menghela nafas panjang, apa yang barusan ku katakan hanya merupakan dugaan saja, tapi 70% mungkin benar, A.I, mengenai hal ini baru bisa jelas bila dirunut kejadian 3 tahun berselang, baiklah persoalan ini kita bicarakan di kemudian hari saja. Ternyata setelah berjumpa Ang Teng Siu hari ini, dia segera memperoleh jawaban yang tepat atas beberapa TKTK yang selama ini belum terjawab olehnya. Tiga tahun berselang, di dalam perkampungan petani yang menjadi markas kantor cabang put GWA Chin Kau Kota Kai Hong, dia telah bertemu Ang Teng Siu. Ang Teng Siu adalah anak buah Jit Kau Chu Taikun, sedang Ang Teng Siu pun anggota Hiap Tiang Bun, dengan cepat Bong Tian Gak jadi teringat ucapan Taikun serta Keng Ting Su Tai waktu itu. Sembilan hari lagi di Bulim bakal muncul sebuah perkumpulan baru, ketika Bong Tian Gak muncul kembali di Bulim, dia memang sudah berkunjung ke gedung Bulim Beng Cu di Kota Kai Hong serta Keng Tim An, namun orang-orang yang menghuni di kedua tempat itu tak satupun yang berhasil ditemukan, tempat tinggal mereka dalam keadaan kosong, sedang kabar penghuninya seolah lenyap begitu saja. Tiga tahun kemudian, di Bulim muncul sebuah partai baru yang disebut Hiap Tiang Bun. Ketika itu Bong Tian Gak berpikir dalam hati, jangan-jangan Hiap Tiang Bun adalah partai baru yang didirikan Toa Su Heng Ho Po Chiang atau Keng Ting Su Tai sekalian setelah dua kali perjumpaannya dengan Ji Hu Bun Chu Hiap Tiang Bun, Bong Tian Gak merasa baik nada suara maupun perawakan tubuhnya seakan-akan pernah bersuah di suatu tempat. Akhirnya setelah kemunculan Ang Teng Siu pada hari ini, Bong Tian Gak baru dapat menebak bahwa Ji Hu Bun Chu itu tidak lain adalah putri Keng Ting Su Tai, si gadis jelek. Hong Ling terletak di atas tanah perbukitan di sebelah utara kota terlarang. Waktu itu seorang pemuda berbaju putih berdiri di atas undak-undakan pintu gebang, sebelah pedang tersoreng di pinggangnya, ia berwajah tampan. Sebentar-sebentar ia menyongak mengawasi Seng Surya yang semakin lama bergeser semakin ke tengah awang-awang. Akhirnya tepat berada di atas kepala, tengah hari telah tiba. Pada saat itulah dari jalan raya di kejauhan sana muncul seekor kuda yang dilarikan cepat, kuda itu menuju ke depan undak-undakan batu sebelum penunggang kudanya melejit ke udara dan turun di depan undak-undakan batu pertama. Orang itu adalah seorang pemuda berlengan tunggal berusia tiga puluhan, berwajah tampan, terutama sorot matanya yang memancarkan sinar kewibawaan. Melihat kemunculan pemuda berlengan tunggal itu, pemuda berbaju putih tadi berseru sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha, janciat Susheng benar-benar memegang janji tidak datang lebih awal, tidak pula terlambat, persis tengah hari, Tsu Tong Chu sudah menanti lama rupanya, kata Bong Tian Gak sambil tersenyum. Rupanya tengah hari ini adalah saat dilangsungkannya dua lantara Sintong Tong Chu Kei Pang yakni Tsu Xiao Hao dan Bong Tian Gak. Mendadak Tsu Xiao Hao menarik muka, kemudian berkata, hari ini aku orang Situ dapat bertarung dengan saudara, hal ini sungguh merupakan suatu kebanggaan bagiku, Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Kedatanganku memenuhi janji ini sesungguhnya bukan untuk berdual denganmu. Lantas mau apa kau kemari seru Tsu Xiao Hao dengan wajah berubah. Aku datang untuk minta maaf kepada Tsu Tong Chu, bila kemarin Hui Eng Su Kiam bersaudara dari perkumpulan kami telah mengusik perkumpulan kalian, harapkah Sudi memaafkan, Tsu Xiao Hao tertawa dingin. Apakah kau beranggapan sebagai ketua suatu perkumpulan besar akan kehilangan pamor dan derajat bila berdual dengan Ku Oh, tidak hektometer. Selama sastrawan berkelana di Buing, kau selalu berusaha mencari jago-jago lihai kenamaan untuk diajak berdual, selama tiga bulan terakhir ini entah berapa banyak jago lihai yang telah keok di tanganmu, cuma selama ini kau belum pernah mencari gara-gara terhadap jago keipang, entah lantaran kejuri pada nama besar keipang ataukah memang tak ingin berselisih dengan pihak kami, aku memang tak ingin berselisih dengan orang-orang keipang, kata Bong Tian Gak sambil tersenyum. Seandainya Jian Chiat Su Seng berkeinginan menjadi tenar, maka care yang terbaik adalah mengalahkan para jago kaipang, dengan care ini bisa jadi tiong yang HWE akan berhasil menancapkan kaki untuk selamanya dalam buing, Tsu Tong Chu masih muda dan berkepribadian, keberhasilan mudi kemudian hari pasti akan luar biasa, sebagai anak muda yang berjiwa panas, ku wancurkan janganlah kelewat banyak mencari gara-gara, sebab care ini bukan care yang baik. Bong Tian Gak mengucapkan kata-katanya dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh. Su Syao Hau tertawa dingin, sejak enam bulan lalu ku terima jabatan Tong Chu bagian Sintong Partai kami, belum. Pernah ku jumpai seorang jago lihai yang pantas melangsungkan duel denganku, hari ini aku tertarik duel denganmu. Bila kau renggan berduel melawanku hari ini, silakan kau umumkan pembubaran perkumpulan Tiong Yang HWE dari dunia persilatan. Kau mesti tahu, tidak semua umat persilatan senang menyaksikan munculnya partai baru, bila ku terima tantangan untuk berduel ini tanya Bong Tian Gak sambil menarik wajah. Su Syao Hau tertawa terbahak-bahak, hahaha, bila kau sanggup melawanku, Su Syao Hau akan mengundurkan diri dari Kepang dan selama hidup membaktikan diri untuk Tiong Yang HWE, Tuh Tong Chu, kau sedang bergurau rupanya tanya Bong Tian Gak dengan kening berkerut. Seorang lelaki sejati tak pernah bicara tanpa tanggung jawab, A.I., tidakkah Tuh Heng pikirkan bahwa taruhanmu kelewat besar? Su Syao Hau tertawa dingin, Hehehe, jangan khawatir, aku pun mempunyai sebuah syarat, apa syaratmu bila kau keok, Tiong Yang HWE harus dibubarkan dengan segera dan Jian Chiat Su Seng pun harus menggabungkan diri dengan kaum pengemis, sayang aku tak bisa menerima syaratmu, kata Bong Tian Gak dengan tersenyum. Mengapa kau menampik Tuh Syao Hau berkerut kening? Suatu pertandingan adu kepandayan boleh dibilang suatu perbuatan yang baik bagi kaum persilatan untuk mengukur kepandayan silatnya, buat apa kita mesti bertaruh dengan taruhan yang begitu besar? Apakah Tuh Tong Chu sudah yakin dapat menangkan diriku? Tuh Syao Hau tertegun si Tuh Syao Hau mendengar perkataan itu, katanya kemudian, Bila kau yakin bisa menangkan diriku, mengapa tidak kau terima keuntungan ini? Bila kau melepaskan diri dari Kaipang, sudah dapat dipastikan Pang Chu kalian tak akan melepaskan diriku, ucap Bong Tian Gak dengan suara dalam. Ya, betul, Tuh Syao Hau manggut-manggut, tapi bila Tiong Yang Hwe memu makin hari makin bertambah kuat, Kaipang pun tak dapat melepaskan dirimu, Tuh Tong Chu, kalau kau sudah bertekad hendak adu kepandayan, cabut pedangmu, ucapan anak muda itu hambar tanpa emosi. Kau tidak melolos pedang tanya Giyok Bin Giam Lo dingin. Pedangku dilolos bila keadaan sudah membutuhkan, tampaknya Tuh Syao Hau tidak sesombong mau saupak dari perkumpulan Kim Lyong Kiam San Cheng, dengan cepat tangan kanannya melolos sebilah pedang mustika yang memancarkan cahaya tajam. Begitu pedang dilolos, Tuh Syao Hau segera miringkan tubuh ke samping, kemudian tubuh berikut pedangnya langsung menyerang sisi kanan Bong Tian Gak. Jurus serangan yang dipergunakan olehnya sangat lamban dan tiada keistimewaan, seolah-olah serangan dilancarkan dengan santai. Tapi Bong Tian Gak yang menyaksikan serangan itu justru hatinya begetar, batinnya, ah! Tai Kek Kiam, ilmu silatnya seperti beberapa kali lipat lebih maju daripada tiga tahun berselang. Seperti burung wale terbang di udara, Bong Tian Gak melejit ke atas undak-undakan batu ketiga dan meloloskan diri dari serangan itu. Dengan demikian posisi yang ditempati kedua belah pihak persis pada garis undak-undakan yang sama. Gagal dengan serangannya, Tus Yauhau berseru, Jian Chiat Suseng memang benar-benar bukan orang sembelarangan sementara berbicara pedangnya kembali diputar, pelan-pelan membacok lagi ke sisi kanan Bong Tian Gak. Belum lagi serangannya tiba, terasa segulung hawa dingin yang menusuk tulang menyergap wajahnya. Sesudah menyaksikan jurus kedua ini, Bong Tian Gak baru paham apa sebabnya Tus Yauhau memandang begitu serius pertaruhan yang diusulkannya tadi, ternyata Giyok Bin Giam Lo yang sekarang sudah bukan Giyok Bin Giam Lo tiga tahun yang lalu, kepesatan ilmu silat telah mencantumkan namanya di antara jago-jago lihai. Dalam tiga tahun yang singkat ternyata Tus Yauhau berhasil mendalami ilmu silatnya, maju beberapa puluh kali lipat lebih hebat dari semula, maka dapat dibayangkan kepandayan silat ketua Kepang yang mewariskan ilmu silat itu kepadanya benar-benar tak terlukiskan. Tiba-tiba Bong Tian Gak bergeser dua undak-undakan lagi untuk menghindarkan diri dari tusukan lawan. Tapi Tus Yauhau pun tak malu disebut jago lihai, dia tidak memberi kesempatan kepada Bong Tian Gak untuk menempati posisi di atas yang lebih menguntungkan. Dengan cepat ia bergeser berebut naik dua undak-undakan, angin serangan dingin diiringi desingan cahaya tajam secara beruntun dan tiada habisnya mengurung Bong Tian Gak di bawah bungkusan kabut cahaya pedangnya. Ilmu pedang itu bukan lain adalah Tai Kek Yam Hoat, adalah ilmu pedang Butong Pei, ilmu pedang ciptaan Tio Sem Hang Cikal Bakal Butong Pei. Ilmu pedang ini mengutamakan tenaga lembut dan halus, dengan tenang menguasai keras. Seandainya ada orang bisa melatih ketenangan dan kelembutan Tai Kek Yam Hoat hingga puncak kesempurnaan, maka jangan harap umat persilatan di dunia ini bisa meloloskan diri dari kurungan cahaya pedang itu dengan selamat. Tai Kek Yam Hoat termasuk ilmu andalan Butong Pei, biasanya hanya para Chiang Bun Jin yang memperoleh warisan ilmu itu, Bong Tian Gak sungguh tak habis mengerti dari manakah Giyok Bin Giam Lo bisa mewarisi kepandayan itu. Jian Bin Huli, Rase Sakti Seribuli, Ban Libiau telah mencuri kitab pusaka seantara perguruan yang ada di dunia ini, sudah barang tentu Tai Kek Yam Hoat pun tidak terkecuali, itulah sebabnya Bong Tian Gak juga menguasai takdik dan rahasia ilmu itu. Di tengah kepungan cahaya pedang Tus Yau Hau yang rapat, dengan gaya yang tak cepat maupun lambat, jurus demi jurus Bong Tian Gak memunahkan semua ancaman lawan. Dalam waktu singkat Tus Yau Hau telah mengeluarkan 39 jurus Tai Kek Yam Hoat. Makin bertarung Tus Yau Hau makin kaget, tiba-tiba dia berpekek nyaring, permainan pedangnya segera berubah, dari ilmu pedang Tai Kek Yam Kini dia pergunakan jurus-jurus pedang yang ganas, cepat dan luar biasa. Di bawah desakan tiga jurus serangan kilat Tus Yau Hau, Bong Tian Gak terdesak mundur sejauh tiga undak-undakan. Sekali lagi Tus Yau Hau berpekek nyaring, tubuh dan pedangnya bersatu padu, kemudian dari bawah menuju ke atas secepat kilat dia lancarkan tusukan ke tubuh Bong Tian Gak. Di dalam jurus serangannya kali ini dia telah mempergunakan ilmu pedang terbang yang merupakan ilmu pedang tingkat tinggi. Tergerak hati Bong Tian Gak, cahaya pedang berkelebat, mau tak mau dia harus melolos pedangnya. Terang, benturan nyaring bergema memecah keheningan. Tiba-tiba saja cahaya pedang sirap, Tus Yau Hau terdorong sampai undak-undakan batu terakhir, dengan wajah terkejut bercampur seram dia mengawasi pedangnya yang tinggal setengah. Di atas undak-undakan ke tiga belas, berdirilah Bong Tian Gak dengan wajah serius. Di tangannya terpegang sebilah pedang kayu yang tak bersinar, sementara sorot metu Bong Tian Gak yang tajam sedang mengawasi pedang kayunya yang gumpil sebagian, akhirnya dia menghela nafas saya berkata, Tuh Tong Chu, kau telah tertusuk pedangku ini sembari berkata, Bong Tian Gak segera menggetarkan tangan kirinya dan patahlah pedang kayu itu menjadi dua bagian. Tus Yau Hau membuang juga kutungan pedangnya ke tanah, lalu berkata dengan ada yang amat sedih dan duka, aku kalah, aku kalah, tiga tahun berlatih dengan tekun ternyata aku tak mampu menghadapi serangan pedang kayu, ketika mengucapkan kata-kata yang terakhir, nada suaranya berubah menjadi sangat lemah seolah-olah setiap saat dia akan menangis terseduh-seduh. Dengan suara lantang Bong Tian Gak berkata, menang atau kalah adalah wajar dalam suatu pertarungan, Tuh Tong Chu, mengapa kau memandang begitu serius masalah menang atau kalah ini? Tus Yau Hau tertawa seram, kau berada di pihak yang menang, Tentu saja tak akan kau pahami bagaimana rasanya menjadi orang yang kalah, lengan kananku pernah kutung, bukankah ini pertanda suatu kekalahan? Bong Tian Gak berkata dengan suara dalam, padahal Tuh Tong Chu tidak kalah di tanganku, apa yang terjadi tak lebih hanya senjata yang menjadi kutung belaka, terteguntus Yau Hau mendengar perkataan itu, serunya, kau berhasil menang tapi tidak sombong maupun tinggi hati. Sikapmu jauh berbeda dengan apa yang tersiar selama ini, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, ai, apa yang tersiar di buling memang selalu ditambah dengan bumbu di sana sini supaya kedengarannya hebat dan menggemparkan, mendadak paras muka Tus Yau Hau berubah serius, kemudian ujarnya dengan nada bersungguh-sungguh, di antara kelompok kaum pengemis, ilmu silatku ada pada urutan keempat, seandainya kau ingin mengalahkan pula ketiga orang jago lihai kami, rasanya kau mesti berlatih diri lagi selama sepuluh tahun sebelum niatmu itu terlaksana, Bong Tian Gak tersenyum. Menurut cerita orang, Liong Tau Pengcu dari Ketang adalah seorang hebat di dunia persilatan, sudah barang tentu kepandaian silatnya menempati urutan pertama, tapi siapa pula kedua jago lainnya? Dua orang jago lihai Ketang lainnya adalah para pelindung Pangcu, orang kedua bernama Tupit Kho Tzu, Golok Sakti Lengan Tunggal, Liu Kahi, sedang orang ketiga adalah kakak seperguruanku, Putnit Yam, Pedang Tanpa Nyawa, Han Xiao Leong, Oh, tidak aheran pada tiga tahun berselang pihak Ketang berhasil memaksa Put Gwa Chin Kau mengasingkan diri dari keramaian dunia, rupanya kalian mempunyai dukungan jago-jago lihai semacam ini untuk menekan Put Gwa Chin Kau, terus Yao Hao tertawa dingin, peristiwa Kepang mengalahkan orang-orang Put Gwa Chin Kau sudah lama tersebar luas dalam bulan, tapi siapa pula yang tahu kalau tiga tahun berselang Put Gwa Chin Kau dan Kepang telah melangsungkan pertarungan besar-besaran aku ingin, tahu duduk persoalan yang sesungguhnya dari pertarungan itu, bersediakah kau memberi keterangan kepada Kutus Yao Hao termenung dan berpikir sebentar? Kemudian ujarnya, sebenarnya peristiwa ini merupakan sebuah rahasia dunia persilatan, tapi bolahlah ku beritahukan kepadamu, terima kasih atas kebaikan Tsu Tong Chu, tiga tahun berselang, Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau memimpin Ji Kau Chu dan sekalian jago lihainya berangkat ke wilayah Sucuan di mana markas besar Kepang berada untuk mengadakan suatu pertandingan ilmu silat, taruhannya waktu itu adalah siapa yang kalah, maka dia wajib mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan selama tiga tahun. Jadi Liong Tokang Chu dari Kepang berhasil mengalahkan Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau kata Bong Tiangak dengan kening berkerut. Tsu Syao Hau tertawa dingin. Pang Chu kami sama sekali tidak turun tangan, sedangkan pihak Put Gwa Chin Kau juga hanya menurunkan Ji Kau Chu. Kepandaian silat Ji Kau Chu luar biasa sekali, seru Bong Tiangak dengan perasaan bergetar keras. Belum habis berkata, Tsu Syao Hau telah menyambung, tapi kepandaian silat Tupit Kuo Tuliukahai jauh lebih hebat lagi, betul, betul Bong Tiangak mengangguk, Tupit Cho atau Liu Kahi sanggup mengalahkan Ji Kau Chu, paling tidak kepandaiannya pasti luar biasa sekali, aku bicara sebanyak ini, tujuanku adalah menganjurkan padamu untuk membubarkan Tiong Yang Hwe dan bergabung dengan pihak Kepang, daripada mendatangkan bibit bencana bagi diri sendiri, apa maksud perkataan Tsu Tong Chu ini dengan wajah serius Tsu Syao Hau? berkata lagi, Baik Tupit Cho atau Liu Kahi, maupun kakak seperguruanku Siput Nikiam Houn Syao Liyong, keduanya sudah berhasil melatih kepandaian silat mereka hingga mencapai tingkatan yang luar biasa. Kecuali Pang Chu kami, mereka tidak berharap ada orang yang sanggup mengungguli mereka, oleh sebab itu cepat atau lambat mereka berdua tentu akan datang mencarimu untuk diajak adu kepandaian, baru selesai ucapan itu diutarakan, mendadak terdengar seseorang berseru dengan suaranya ring, sekarang juga aku telah datang mencarinya, ucapan itu sangat mengejutkan Bong Tian Gak maupun Tsu Syao Hau, serentak mereka mendongakan kepala. Pada puncak unda-undakan batu, muncul orang berbaju abu-abu yang tinggi besar, berwajah kasar dan bermata bulat, sedang melangkah menghampiri mereka. Pada punggungnya tersoreng sebilah pedang yang panjang tebal, bobotnya pun kelihatan amat berat, membuat setiap langkah kakinya menimbulkan suara demting nyaring. Lekas Tsu Syao Hau memburu ke depan, sambil membungkukan badan memberi hormat. Katanya, Su Heng telah datang rupanya. Bila Sute tak menyambutmu dari jauh, harapkah Sudi memaafkan, sementara itu Bong Tian Gak juga sedang berpikir, agaknya si pendatang ini tak lain adalah jago lihai ketiga Kaipang. Putnik Yam Hon Syao Leong, dari sepasang biji mati Hon Syao Leong yang jeli dan berkilau, dengan cepat BHG Tian Gak tahu bahwa ilmu silat orang ini beberapa kali lipat lebih liai daripada Tsu Syao Hau. Sepasang mati Hon Syao Leong tajam dan bersinar seperti mati harimau kumbang, dibalik ketajaman terselip cahaya kebuasan, kekejian dan keseraman, sementara dari tubuhnya seolah-olah memancar pula bau keliaran yang menggidikan, membuat orang teringat bau khas binatang buas. Han Syao Leong memandang sekejap ke arah Tsu Syao Hau, setelah tertawa terbahak-bahak, katanya, Hahaha, Syao Hau, rupanya Ka sudah memberitahukan semua kejelekan kakakmu kepadanya, terhadap kakak seperguruannya ini, Tsu Syao Hau seperti menaruh perasaan di juri, dengan sikap yang sangat hormat lekas sahutnya, Syao Hau tak lebih hanya mengatakan bahwa Su Heng adalah seorang yang gila ilmu, gelak tawahan Syao Leong semakin menjadi-jadi, betul, betul sekali, Su Hukun sering mengatakan aku adalah orang yang gila ilmu silat, sesudah berhenti sejenak dan mendongakan kepala memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, dia kembali bertanya, Syao Hau, kau telah dikalahkan olehnya dengan cepat Tsu Syao Hau menjawab, kami baru selesai bertarung dan hasilnya adalah seimbang, kau bohong, apakah kau tak ingin Su Hengmu membalaskan dendam bagimu seru Han Syao Leong sambil melotot, Su Heng menganggap aku kalah di tangannya Tsu Syao Hau balik bertanya sambil tersenyum, pertanyaan ini kontan membuat Han Syao Leong tertegun, segera pikirnya, benar juga perkataan ini, tiga tahun terakhir ini Sute telah memperoleh gemblengan ketat dari Su Hau, bagaimana mungkin dia kalah dengan mudah di tangan orang lain, sementara kedua orang itu berbicara, diam-diam Bong Tian Gak naik ke atas kudanya dan berlalu dari situ, siapa tahu sesosok bayangan orang berwarna abu-abu telah menyambar ke arahnya dengan kecepatan tinggi, sementara kelima jari tangannya dengan cepat menyambar tali kudanya, mundur bentak Bong Tian Gak, selamat menikmati